hai 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 assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh siapa mencoba buka puasa untuk ibu-ibu ya mungkin kita bisa bintang ke sini semua waduh mantap ibu-ibu ya kepala kambing ayam boleh untuk keluarga dalam rangka berbuka puasa bersama berbuka suhu hatiku dengan sinar kudus kasihmu berbuka Yurma Abangda Abdul Rahman salat dan salam kehadiran kita di nyungan Nabi Musya Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa salli wa salli wa salli wa barik alaih yang mana telah membawa kita umatnya ke jalan iman dan Islam dan kita juga masih berharap dia will akhir nanti untuk mendapatkan sahabatnya amin amin ya Allah amin pertama-tama yang saya hormati orang tua kami Abangda kami mengumpulkan dan mengundang ini sebetulnya mengundangkan keluarga berbuka yang berbuka Ustaz jadi setelah dihitung-hitung kita dikomplek ini ada salatan wa salaman ala Nabi Allah wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa awwal amma ba'du yang saya hormati Bapak Abdul Rahman keluarga berkeluarga dan seluruh keluarga besar yang ada di komplek ini atau yang berasal dari luar komplek hadir di kediaman yang penuh berkah ini untuk menjalin silatur rahmi dan sekaligus berbuka bersama saya Abu Bakas arju antaku namiku aku berharap engkau termasuk dari golongan mereka dari golongan siapa? yang dipanggil dari semua pintu untuk perempuan apa yang akan dikerjakan? nah gitu supaya bisa masuk dari pintu surga mana aja ada resepnya yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bukan saya yang ngomong kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah bersabda perempuan itu kalau sholat lima waktu kalau dia enggak haidnya lima waktu dijaganya sholat kemudian puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan kalau enggak berhalaman kemudian dijaganya kehormatannya dari jalan-jalan yang haram dari hubungan yang haram dan yang keempat dia taat kepada suaminya kata Rasulullah perempuan itu akan dikatakan kepadanya masuklah kau ke dalam surga dari pintu surga bagaimana saja yang kamu kehidupan ya Allah ya Allah saya baca hadis itu enak kami lah jadi perempuan ingin pula aku gantian jadi perempuan enak pak enak pak gak kayak kami empat caranya sholat lima waktu puasa alam Ramadan menjaga kemaluannya taat kepada suaminya yang terakhir ini sering kesan dulu dalam tanda pulang laki-laki ini yang terkesan dulu suami tidak perlu pakai syarat ustad apakah suami yang soleh yang harus kita aki soleh tidak soleh baik tidak baik taat ataupun tidak taat kepada Allah kalau itu taat kepada suaminya selama di dalam jalan yang benar maka itu ganjaran syurga ah apa betul ustad sejarah dimuktikan Fir'aun itu luar biasa karena ya kan semua mau dimilikinya sampai kekuasaan menjadi raja sudah dimilikinya ada satu yang gak pernah dimiliki oleh manusia yaitu menjadi Tuhan itulah Fir'aun kurang apa laknatnya Fir'aun itu ada satu istrinya namanya A-Asiyah perempuan yang dijamin Allah memasuk surga itu buktinya kalau dia punya laki-laki yang tidak soleh tapi dia berganjar surga karena ketaatannya ada yang suaminya soleh tapi istrinya tak soleh istri Nabi Nuh Nuh Nabi Bapak membawa ke syarikat istrinya tak mau naik ke kapalnya akhirnya istrinya masuk ke dalam nebak ada istrinya soleh suaminya soleh itulah Nabi Ibrahim dua-dua penghuni syuka untuk laki-laki sikit laki-laki kalau Rasulullah SAW khairukum khairukum li ahli wa khairukum wa ana khairu li ahli kata Rasulullah sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya ya kan dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga tadi saya mau cerah mau mengutip hadis dan ayat tentang orang yang paling baik siapa dia tembanyak kan orang yang paling baik adalah yang membuat dari Al-Quran dan mengajarkannya orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat dengan manusia orang yang paling baik nah coba kita review supaya kita bisa masuk manhats dan tatanan yang dijelaskan Allah dan Rasulullah menjadi orang yang paling terbaik satu diantaranya itulah orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya dan akulah yang paling baik untuk keluarga di hadis itu dijelaskan siapakah keluarga ini yang pertama ternyata disebutkan az-zawjah istri yang kedua ibu ibu siapa ibu kita dan ibu istri kita ayah kita dan ayah kita barulah saudara kandung kita saudara kandung istri kita adik-adik kita abang kita kemanaan-kemanaan kita itu adalah saudara kita berbaiklah kita dengan mereka terutama yang pertama adalah istri wah kalau dulu waktu pacaran gak ada ditanya jatuh pun cewek kita calon kita dari asfal dinas PU disalahin ini dinas PU gak beres asfal ini mereng-mereng pulak asfal ini sekarang udah 2 tahun jatuh 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 saya pun begitu juga sebagai manusia dengan orang saya potang ramanya apalagi orang yang mau belanja minum, 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 apa yang bisa saya bantu kalau dengan istri, cakap dia satu, jangan patahkan bukan menyindir, ini introspeksi saya sendiri kadang-kadang saya juga begitu mikir saya, ya Allah kalau begitu, yang namanya hidup yang namanya berumah tangga tidak ada yang pernah tamat pasti selama masih kita hidup teruslah kita belajar bersama apa yang menjadi kekurangan istri kita kita tambal kita anggap itulah memang kelebihannya apa juga yang menjadi kekurangan kita begitu juga istri bisa memakluminya semoga kita sama-sama menjadi ahli surga yang masuk dari pintu-pintu surga yang Allah telah siapkan amin ya rabbal alamin dalam surah al-baqarah satu lagi dan setiap umat itu ada wajhatun ada arahnya disini ditafsirkan arah itu adalah kiblatnya disini juga ditafsirkan ada tradisi yang enak untuk dikerjakannya tradisi apa? tradisi kebaikannya maka ayat itu dilanjutkan dengan pastarikul khairan maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan istiqomah dalam satu amal soleh bagus kalau kita gemarnya sedekah pertahankan gemar sedekah itu walikuli umatim walikuli wajhatun luat wajhatan pertahankan itu jangan-jangan itu modal terbesar kita masuk surga dari pintu sedekah tapi solatnya nanti akan saya sampaikan tentang satu sahabat yang jamin Allah masuk surga Allah jamin tiga kali nanti akan ada Allah yang masuk dari si Allah kemudian besok itu lagi besok itu lagi dia pernah makalah tidak istilah tapi Allah jamin Allah selamat menikmati Allahu akbar Allahu akbar Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kau tengok slob omah Kini kanan beda Ini kok main nape, ayo makan Makan, makan, yuk Ayo, ayo Kok main nape, yuk makan, makan dulu Makan Buka dulu Apalah, tambur lah tambur Mbak tambur Makan, makan, yuk makan Makan, makan, yuk makan Makan, makan, yuk makan Makan, makan, yuk makan Makan, yuk makan, yuk makan Makan, yuk makan, yuk makan Ya,-ya, sendiri Misalnya, saja Selepas itu, juga Kepala kambing Jol Kepala kambing Pala kambing Pala kambing Pala kambing Oh, kepala kambing Bapak kan biasanya suka tuh kepala kambing Jadi ini Oh gitu Iya, betul Iya, satu kepala dua orang Mantep